Kementerian Pertanian mengirimkan bantuan bibit padi ke wilayah Kalimantan Timur. Itu dilakukan untuk antisipasi lonjakan kebutuhan pangan di bukota negara yang baru. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan kondisi lahan pertanian di wilayah Kalimantan Timur sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengembangkan bibit padi jenis baru yang diberi nama Infara II dan Infara III. Bibit baru itu dinilai dapat menyesuaikan dengan kondisi lahan di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki tingkat keasaman dan kadar pH yang cukup tinggi. Nantinya bantuan bibit padi diharapkan mampu menghasilkan padi sedikitnya 6 hingga 8 ton per 1 hektare lahan. Caranya adalah kita membuat bibit yang bisa menyesuaikan lahan rawa. Bukan rawanya yang menyesuaikan bibit. Sehingga kita temukan bibit baru namanya Infara II, Infara III. Nah, ini yang cocok produksinya minimal 6 ton. Bahkan ada 7 ton, 8 ton. Masuk akal kan per hektare. Jadi, bibitnya yang menyusahkan. Ya, kalau di Kalimantan cuma 10.000-20.000 hektare, nggak sulit. Bukan di... Bukan di...